Dalam dunia peternakan atau pertanian, umumnya punya masalah klasik yang harus dibenahi. Di sini, Dr. Eko Utomo membongkar masalah utama yang perlu dibenahi oleh kita semua. Dan tentunya, hal ini pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh Presiden selanjutnya setelah Pak Jokowi. Bahwa pertanian dan peternakan seringkali hasil yang diproduksi per square meter, per meter persegi misalnya, punya lahan ya, 2000 meter persegi, satu patok. Itu saya kalau tanya pada saudara saya, berapa sih yang dihasilkan satu kali panen kalau tanam padi, hasilnya kalau lagi beruntung itu 3 juta. 3 juta dalam waktu 3 bulan sampai 4 bulan, nanti 1 juta per bulan. Di bawah OMR. Apalagi kalau masih punya keluarga pasti akan dikurang. Nah, oleh karena itu adalah apa? Dibutuhkan proses-proses produksi yang lebih modern, intervensi itu apa? Mengolah sumber daya alam dan hasilnya yang bagus menjadi produk-produk hilir yang nilai tambahnya besar. Itu masalah pertama. Masalahnya mirip dengan industri saya dulu ya. Saya ini background saya, satu saya teknik pertambangan ITB tuh. Di dalam dunia pertambangan Indonesia sekarang, sekarang juga lagi rame. Karena apa? Sekarang pemerintah menyatakan program yang namanya hilirisasi. Tidak boleh lagi menjual tanah dan air. Karena zaman dulu tuh menjual tanah dan air betulan loh. Karena apa? Kalau kita nambang yang namanya or, or nickel misalnya, itu kita garuk, masukkan ke tungkang, dah dibawa ke luar negeri. Nah, sekarang nggak boleh lagi nih. Yang namanya or harus diproses di dalam negeri dengan smelting-smelting yang ada, bahkan harus turunannya turunan yang lebih hilir lagi. Kalau misalnya menghasilkan veronical, kemudian jadi apa? Jadi garpu. Kalau perlu langsung bisa membuat yang namanya apa? Baterai. Bahkan kalau lebih canggih lagi adalah apa? Mobil listrik. Hal yang sama, yang terjadi di mineral tadi ya, tidak boleh nge-export lagi timah, mentah. Tidak boleh lagi nanti menge-export bauksit or bauksit. Sama juga di dalam konteks pertanian dan peternakan. Bagaimana industri pertanian dan peternakan itu tidak hanya mengandalkan yang namanya hasil penjualan barang mentah, tetapi diolah lebih jauh sehingga para petani dan peternak mendapatkan added value yang lebih tinggi. Nah, pada saat added value, added value itu apa sih gabangnya sih? Mendapatkan rupiah nih, cuan, yang lebih banyak akan mesejahterakan mereka. Jika masyarakat petani dan peternak sejahtera, pasti bangsa juga akan sejahtera. Jadi itu adalah masalah yang pertama. Yaitu adalah apa? Bagaimana menciptakan added value, added value per square meters dari budidaya, peternakan, dan pertanian yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Nah, yang kedua ini juga menarik sekali. Saya sudah terjun, langsung mendalami sebagai peternak. Saya menemukan yang namanya mindset, pola fikir. Pola fikir masyarakat di Indonesia, saya nggak tahu ini apakah karena budaya masa lalu, atau jangan-jangan karena budaya baru yang dibuat, dipelopori, disponsori, didorong oleh yang namanya sinetron-sinetron, apa yang ada di TV, yang serba glamor, serba mudah. Dan mereka anggap yang di TV adalah sebuah kebenaran. Masyarakat kita, terutama anak-anak muda sekarang, mereka banyak yang berpikir, untuk jadi sukses itu bisa instan. Seperti apa yang mereka lakukan sehari-hari. Makan mie instan, minum kopi instan. Padahal tidak ada di dunia, tidak ada kesuksesan yang bisa instan. Pola fikir apa? Tidak mau kerja keras, tidak mau belajar keras, tiba-tiba sukses, tiba-tiba kaya, tiba-tiba jadi pejabat, tiba-tiba punya rumah bagus, tiba-tiba punya mobil bagus. Tidak ada ceritanya itu. Nah, sama di dalam industri pertanian dan peternakan, termasuk menjadi peternak sekalipun ya, yang kelihatan mudah. Mudah tapi jangan dimudahkan ya. Karena sebenarnya banyak lika-likunya juga. Sama dengan pertanian, seharusnya mudah tapi juga jangan dimudahkan. Ada lika-liku di situ, ada pengetahuan yang harus digali, ada pengalaman yang harus didapatkan, itu perlu yang namanya kerja keras dan belajar keras. Mau membuka diri dan terus-terus melakukan perbaikan. Nah, itu mindset itu yang sekarang saya ketemukan jarang banget ada di anak muda. Ini PR besar nih. Kalau berbicara secara makro, ini PR yang harus diteruskan oleh penerusnya Pak Jogowi, yaitu apa? Revolusi mental. Mindset masyarakat Indonesia, kalau ingin menjadi maju harus diubah. Bahwa harus bekerja keras dan belajar keras untuk maju. Sama dengan yang namanya, dalam konteks misalnya beternak, kambing perah ya, atau kambing lah secara umum. Kambing dan domba. Pada waktu breeding harus menguasai benar nih, bagaimana sih manajemen kedatangan ternak, bagaimana manajemen kandangnya, bagaimana manajemen pakannya, bagaimana manajemen kelahirannya, bagaimana manajemen pembesaran, bagaimana manajemen untuk sapi, bagaimana manajemen pengemukan, bagaimana manajemen pemasaran banyak ilmu yang harus dipelajari dengan kerja kelas dan belajar kelas. Nah, mindset ini, menurut saya sekarang menjadi masalah yang kedua, yang besar, yang harus dihadapi oleh kita secara bersama-sama. Jadi, kapan itu harus diselesaikan? 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Terlambat kan? Nah, artinya apa? Waktu penyelesaian yang paling baik adalah now, sekarang. Jadi, mari bersama-sama, untuk membantu menyelesaikannya. Apa yang bisa saya selesaikan, saya selesaikan di lingkup saya. Ya, tetapi kalau teman-teman agri-preners ya, teman-teman dari inspirasi agribisnis nih, yang pada menonton pada saat ini. Oke, tidak perlu menunggu siapapun ya, untuk memulai. Tapi bagaimana kalau kita mulai melakukan perubahan dari diri kita masing-masing nih, bagaimana Anda dan saya gitu ya, Anda dan saya, dan orang-orang sekeliling kita, kita membangun industri pertanian, peternakan, supaya apa? Bisa mandiri di negeri sendiri. Tidak perlu impor. Bahkan kalau perlu, kita ekspor. Ayo bersama-sama, tentu aja dengan kerja keras, dan belajar keras, agar kita bisa berdikari. Saya yakin, kalau ada kemauan dan semangat, pasti bisa. Kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Semua orang juga pasti akan bisa. Terima kasih sudah mau menonton. Nantikan kembali video-video berikutnya dari Inspirasi Agribisnis, dan salam sukses, salam sehat, tetap semangat, sampai kapanpun. Terima kasih, sampai jumpa.